Intro Saya Profesor Dr. Hewan Charles Rakatabu, MSC, PhD Saya Guru Besar di Departemen Patologi, Fakultas Ketotoran Hewan, UGM Pertanak sendiri itu banyak yang di pertanak skala kecil ya, usahanya dia apa untuk mencegah atau menekan penggunaan antibiotik? Kalau yang besar tadi jelas dengan manajemen ya, manajemen yang baik, bi-secret yang ini. Yang kecil dia, ada yang dia memang dia kasih minum kunyit, ada lagi dengan kencur, ada lagi dia campur macam-macam ramuan, Daun papaya macam-macam gitu, sehingga ayam ini memang ya dia nggak dikasih antibiotik Karena lagi-lagi itu semua kan dia gratis karena di kampung untuk pertanak skala kecil, dia lebih kayak herbal Nah itulah mungkin yang itu, karena lagi-lagi harga antibiotik sangat mahal dan orang takut tadi resistensi dia nggak tahu bagaimana kapan Karena juga dia itunya, kemudian juga residu dia bilang nanti nggak laku dijual Karena isu residu antara mereka sendiri itu juga dipakai untuk menekan harga oleh para pedagang perantara Wah kamu banyak antibiotik ini nggak laku, dia potong harga, nggak mau dia Di pemotongan, di slaughterhouse, di apa namanya, pemotongan atau di processing, ini pakai antibiotik ini berapa lama? Dia lihat sejarahnya, kalau kamu pakai antibiotik banyak, dia tolak, reject Ini juga karena memang dia mengikuti konsumen, ingat tadi konsumen modern di supermarket Di Indonesia pun juga orang-orang ngomong, bebas hormon, pakai hormon nggak? Bebas antibiotik, macam-macam gitu Bebas salmonella, bebas kambilobacter, bakteri, bebas kontaminan, ini ada mikotoxin, ada ininya Kemudian lagi free range, tapi di sini nggak ada free range Saya kira itu